Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Alki Vera Kali ini gue mau ngebahas permintaan temen-temen Dua hari yang lalu gue di Bredel OWA sama DM pagi-pagi, rame banget Mbak Fer tolong bahas mengenai mudik sama pulang kampung yang lagi rame nih gitu kan Ketawa aja sih, jujur aja gue malam itu gak sempet ngecek medsos Karena jujur dua hari ini gue bener-bener padat banget ngerjain kerjaan gue disini Dan baru hari ini gue bisa agak sedikit nyantaian Tapi ntar malam gue udah mulai harus bergadang lagi Ada yang lagi banyak banget gue kerjain urusan kerjaan gue disini Oke kita langsung aja bahas mengenai mudik dan pulang kampung Nih kita ngobrol nyantai aja ya Tapi ngobrol nyantai tapi gue sekalian ngejedotin sama kalian Yang katanya, katanya nih gudangnya yang punya akal sehat Jadi kita ajak ngobrol kalian gunakan akal sehat yang kalian punya Gini Rame nih gue baru-baru baru jujur aja baru tadi malem gue rada nyantai agak bisa baca berbagai macam komentar Sumpah nahan ketawa aja sih gue Ada yang bilang, kamu sama kok mudik sama pulang kampung Iya Di era siapapun juga dibilangnya mudik sama pulang kampung Iya Dan inget Pak Jokowi bukan baru sekarang jadi presiden Dari 2014 pun dia udah jadi presiden Dan waktu itu kalimat mudik sama pulang kampung Nggak ada yang bedain artinya Tapi kalian ada yang kalian lupain Bedanya saat itu dan saat ini Di saat wabah covid-19 sedang melanda berbagai negara Di sini kunci akal sehat kalian nggak kepake sama sekali Di situ ya Oke Di era presidennya siapa Dari masa kecil ya kita udah biasa lah Ngomudik pulang kampung semuanya sama Gitu kan Tapi dengan keadaan yang sekarang Ya bedo dong cuy Sekarang gue kasih perumpamaan yang gue pikir gampang ditelen sama anak SD sekalipun ya Gini Misalnya gue married suami gue tinggal di Jakarta dan punya pekerjaan di Jakarta Gue juga ikut suami gue tinggal di Jakarta Terus setiap lebaran otomatis kita mudik Kenapa? Ya pasti diajak sungkeman dong Sungkem ke orang tua gue Sungkem ke mertua gue gitu kan Dan kita mudik Setelah lebaran selesai Sungkemanulah selesai Masa liburan udah selesai Otomatis balik lagi dong ke Jakarta Karena memang rumah kita Tempat tinggal kita Dan pekerjaan suami gue di Jakarta Otomatis kita pulang lagi ke Jakarta gitu loh Iya kan? Nah beda sama Makaian bahasa pulang kampung Pada saat keadaan yang seperti ini Kenapa kita bisa bilang harus bedakan Bisa bedakan kalimat pulang kampung untuk kali ini Gak bisa kita munafik Gak bisa kita membutakan mata dengan apa yang Kejadian baru-baru ini Belakangan ini Karena imbas COVID-19 Banyak mereka yang kehilangan pekerjaan Nanti aku masukin juga Video dari Kompas TV Dimana ada beberapa orang Yang akhirnya terpaksa menggelandang tidur di jalan Nah mereka-mereka Yang ke Jakarta Untuk bekerja Menetap di tempat kosan Kontrakan Tidur rame-rame Sekarang gini Ibu kos Dan yang punya kontrakan Juga mereka butuh Uang untuk makan Sedangkan Yang ngekos Atau yang ngontrak Mereka bukan hanya butuh tempat tinggal Tapi mereka juga butuh uang untuk makan Kalau dua itu mereka sudah gak punya sama sekali Mau apa lagi Dengan keadaan yang sekarang ini Otomatis gak ada pilihan lain Selain pulang ke kampungnya masing-masing Paling tidak di kampungnya ada orang tua Kalau udah gak ada orang tua Ada sana keluarga Yang mereka bisa numpang hidup deh untuk sementara Dalam keadaan yang seperti sekarang ini Gitu loh Nah Tatwi otomatis harus mengikuti Peraturan pembas tempat Di isolasi dulu Tes dulu PCR Negatif atau positif Setelah itu baru bisa Pulang ke rumah masing-masing Paham? Buat kalian yang katanya punya gudang Akal sehat Dimana akal sehat kalian? Oke ya Cuma segitu aja Kalau ada satu lagi pertanyaan yang mengenai Kok Pak Presiden ditanyain kapan COVID selesai? Kayaknya aneh banget Yaitu urusan dia deh Soalnya mau di negara manapun Siapapun gak ada yang tau kapan COVID itu selesai Cuma yang di atas lah yang tau Iya gak? Assalamualaikum Oh iya Ada satu lagi Jadi buat temen-temen Gak usah kaget Gak usah tanyain Gak usah bingung Sama mereka yang ribut Masalah mudik sama pulang kampung Dijadikan bahan ramean Ya kan? Kenapa? Mereka bedain orang oplas Sama orang digebukin aja Gak ngerti Ya kan? Mereka bedain yang umroh Sama yang kabur aja Mereka gak ngerti Jadi ya begitulah Yang katanya punya gudang akal sehat Assalamualaikum Salah satu lokasi tempat warga kurang mampu berkumpul Atau istirahat kalau malam tiba Ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Warga yang tak memiliki tempat tinggal Tidur di trotoar dengan alas seadanya Pada Kamis dini hari Mereka mendapat bantuan makanan Dari relawan dan warga Beberapa warga yang terpaksa Tidur di emperan toko Menjelaskan Mereka harus menggeladang Karena tak mampu lagi Membayar kamar indekos Setelah tempat mereka bekerja Berhenti operasi Imbas pandemi corona Artinya pulang kampung Pulang kampung Ya pulang ke kampungnya Karena Memang gak ada tempat tinggal Gak ada uang buat makan Beda sama orangnya Di Jakarta Biar gak jadi bahan ketahuan orang loh Paling gak Pikirin deh Kalau kalian jadi mereka Gimana rasanya Tidur di luar Ngegelandang Sedangkan makan juga Enggak Pasti Harus Minta sana Minta sini Lies deh Pikirin perasaan mereka Pikirin keadaan mereka Jangan cuma bisa ngeyak doang Apalagi kalau sampai nanya Kapan Covid selesai Mana ada yang tahu Gila kali ya Presiden Bukan Tuhan Reza dan Fahmi Adalah gambaran Warga Jakarta Yang kehidupannya berubah Dan terpuruk Akibat dihantam pandemi corona Jumlah orang dengan nasib Seperti mereka Boleh jadi Bakal terus bertambah Seiring pandemi Yang belum berakhir Hard question Kompas TV Jakarta Gimana Udah lihat Video dari Kompas TV Gimana keadaan saudara-saudara kita Yang sekarang akhirnya kehilangan Pekerjaan Dan harus menggelandang di luar rumah Buat makan pun mereka sulit Apalagi tempat tinggal Masa kalian tegak sih Lihat mereka harus menggelandang di luar Kayak begitu Pakai akas sehatnya ya Oh iya Buat yang katanya punya jawara banyak Jagain tuh Jakarta Jangan sampai terjadi rasa rusuh Jangan cuma giliran terima duit Hibahnya aja yang ememan Kalian kenceng Ngejagain Jakarta Kalian gak bisa Buat ibu-ibu pendukung Wan Abut Coba Masak Bantuin Mereka yang sekarang lagi menggelandang di jalan Jangan cuma giliran teriak-teriaknya aja Bedain mudik sama pulang kampung Kalian gak bisa Paham Jangan cuma giliran teriak-teriak-teriak-teriak